enggak tahu kenapa lo bisa kayak gini siapa yang mukulin lo bilang sama gua siapa lo jangan nangis ya lo itu kalau nangis jadi tambah jelek tahu gimana gua nggak nangis kalau lihat keadaan lo kayak gini lu harus bertahan sah tadi di perjalanan gua udah telepon ambulan kok gua tahu kok kalau itu kuat gua sayang banget sama lu Iya sah gua juga sayang sama lu makanya lu harus bertahan gua kangen banget sama kakak gua lu jangan ngomong gitu sah Hexa Hexa lu kenapa sah Hexa bangun bangun Astagfirullahaladzim loh Hexel Hexa kenapa kepalanya kok berdarah tadi ada beberapa pereman yang mau gebukin Hexa awalnya dia berhasil selamat tapi ternyata ada satu orang lagi dan ia mukul kepala Hexa lu harus tenang Hexa nggak bakal kenapa-kenapa kok sekarang ini gimana lu udah telepon ambulan belum udah udah gua telepon dari tadi tapi ambulannya belum dateng emm kenapa kita nggak bawa Hexa ke rumah sakit aja sekarang daripada nunggu ambulan kayak gini lama ini bukan masalah cepat atau lamanya di ambulan itu ada pertolongan pertama mereka bakal ngobati luka Hexa jadi kemungkinan Hexa untuk selamat itu lebih besar tak ambulannya udah dateng gue yakin lo bakal selamat kok Mereka orang yang diajar Hexa tadi kan kalau gitu gue harus bawa mereka ke rumah sakit juga mereka bisa jadi saksi atas kejahatan kaisar Pak tiga orang yang disana tolong dibawa juga ya dari yang saya lihat kelihatannya mereka terluka oh tiga orang yang disana juga dibawa ya udah ntar kami bawa makasih pak Reswan Dendra gue boleh minta tolong nggak sama kalian tolong bawain motor Hexa ke rumah sakit ya cuman kalian yang bisa soalnya gue mau naik ambulan juga untuk jagain Hexa oke beresel cuman bawain motornya doang kan kalau gitu mah aman iya yang paling penting itu lo jangan panik dan harus tenang ya kalau soal motor biar kami aja yang urus makasih ya oh iya aku belum hubungin mama pasti mama khawatir Assalamualaikum Hexel Waalaikumsalam mak kamu tadi pergi kemana sih Hexel masa pergi nggak bilang-bilang mama ya maafin Hexel ya mak bukannya Hexel nggak mau bilang sama mama tapi tadi Hexel lagi buru-buru soalnya Hexa lagi masuk rumah sakit mak sekarang Hexel nggak tau kondisinya gimana jadi malam ini Hexel izin pulang telat ya mak soalnya Hexel mau temenin Hexa dulu di rumah sakit sampai orang tuanya datang Astagfirullahaladzim Hexel masuk rumah sakit kok bisa tadi sore kan pas kanter kamu Hexel masih bayi-bayi aja ceritanya panjang mak nanti kalau Hexel udah sampai rumah Hexel bakal ceritain sama mama yaudah nak nanti kalau misalnya kamu mau pulang telpon abang ya biar abang bisa jemput kamu pokoknya jangan pulang sendirian soalnya udah malam banget iya mak Hexel gimana kondisi Hexel apa dokternya sekarang udah kasih kabar belum ada kabar dari dokter yaudah nggak apa-apa lo jangan khawatir gue yakin Hexa bakalan selamat iya harapan gue juga kayak gitu gue harap dia bakalan selamat permisi kalian teman Hexa kan kalau begitu apa kita bisa bicara sebentar iya dokter kondisi Hexa sekarang sudah baik-baik saja memang terjadi sedikit pendarahan tapi sekarang baik-baik saja kok jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oh iya kebetulan saya kenal dari orang tua Hexa dan saya sudah melepon mereka syukurlah nggak kenapa-napa oh iya dokter Hexa sekarang dimana apa dia udah sadar Hexa berada di dalam ruang pemeriksaan dan dia belum sadarkan diri perkiraan saya sebentar lagi dia bakalan sadar kok setelah ini kami akan pindahkan Hexa ke dalam ruang rawat inap oh iya pak dokter saya mau nanya itu kan ada tiga orang tuh yang dibawa juga mereka gimana kondisinya apa mereka udah sadar atau belum oh tiga pasien yang dibawa bersamaan dengan Hexa tadi ya mereka belum sadar juga tapi syukurlah mereka tidak parah kok lukanya hanya sedikit lebam-lebam saja dan sekarang mereka sedang berada di ruang rawat inap yang ada di depan kalian oh dokter saya boleh nggak ikut masuk ke ruangan Hexa saya pengen lihat keadaan dia iya boleh kok yaudah sekarang kami ikut saya ya gua kesana duluan ya iya oke hah kok gua di rumah sakit oh iya ya tadi kan gua habis dihajar sama si Hexa terus kalo kalo misalnya nanti gua diinterogasi sama polisi gimana aduh gua nggak mau masuk penjara aduh kabur aja lah iiii halo bang tarik dia woy apa nih lepasin woy lepasin enak aja lo minta lepasin ya kakak bakal gua lepasin lah tolong percuma lo minta tolong nggak bakal lo yang tolongin lo disini lepasin gak dasar berandal kalian semua ini ngapainin kita berandal lo kali yang berandal udah udah kalian tuh bisa diem gak sih iya iya wah 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 dasar anak muda semangat sekali ya hahahaha ngaku lo sekarang siapa orang yang suruh lo untuk hajar Hexa gua nggak boleh kasih tau mereka kalo gua kasih tau gua bakalan habis sama Kaisar gua gua nggak bakal ngasih tau ke kalian kasih tau gak enggak kasih tau gak enggak bapak gua polisi woy hah polisi ampun dong ampun gua eh maksudnya maksudnya saya saya disuruh orang bang bukan saya yang mau mukul Hexa dan lagi jangan masukin saya ke penjara bang saya punya dua kucing yang harus dinafkahi saya saya juga korban loh bang liat nih kepala saya luka dipukul sama Hexa gua nggak peduli yang penting lo harus jujur yang suruh lo itu Kaisar kan iya bang bener 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 itu Kaisar Kaisar yang suruh saya bang anu yang mukul kepala si Hexa dari belakang juga Kaisar bukan saya Kaisar udah gila ya gue tau dia nggak suka sama Hexa tapi apa mesti sampe pake kekerasan kayak gini nggak masuk akal iya bang bener bener tuh bener memang gila dia itu bang anu karena saya udah jujur saya nggak bakal dimasukin ke penjara kan bang ngomong apaan sih loh orang tadi gua bohong juga bleh iiii ee 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 Hazel ketiduran ya lucu sekarang jam berapa ya ee kira-kira orto gua tau nggak ya kalau gua disini Hexa lo lo udah sadar akhirnya lo udah sadar gua tungguin dari tadi tau nggak gue khawatir banget sama lo untung ajak kata dokter tadi lo nggak kenapa-napa gua takut kalau lo meninggoy gimana udah-udah gua nggak kenapa-napa kok lo lebay sih jangan nangis dong hah astagfirullahalazim kalian berdua apa sih ribu-ribut hah oh my god iey parah hah kenapa memangnya ada apa hah dasar pake nanya lagi hahaha udah-udah sekarang gua punya informasi penting nih drah duduk dulu yuk beres sana dikit kek sumpit tau iya-iya resi amat sih lo jadi orang van memangnya lo punya informasi apa gini gua sama dendra tadi ada interogasi orang yang mau pukul Hexa katanya sih dia disuruh sama orang dan ternyata orang itu Kaisar dia yang yuruh preman untuk mukulin Hexa dan yang mukul Hexa dari belakang itu juga Kaisar oh informasinya itu kalau soal itu sih kami udah tau jadi yang kita lakuin tadi sia-sia dong enggak yang kalian lakuin tadi gak sia-sia kok bagaimanapun kalian kan udah bikin pelakunya buka suara dia bisa jadi saksi kalau kita mau laporin Kaisar ke polisi iya bener sih Sa tapi kita gak punya bukti lain selain pernyataan dari si pelaku itu kalau misalnya laporan kita ditolak sama polisi gimana kita juga yang bakalan repot halah hal kayak gitu ngapain dikhawatirin gak usah khawatir bokap gua polisi tapi tadi katanya bohong udah lah gak percaya lagi gua sama lo siapa sih Dendra pulang kau iya Mi iya Dendra pulang sekarang kok iya Mi jangan jemput loh yaudahlah gua pulang dulu ya udah disuruh pulang nih sama ibu negara ibu negara jangan ketawa loh yaudahlah yaudahlah kalau gitu gua juga pulang udah malem banget nih ya hati-hati makasih ya Van makasih ya udah bantuin gua santai lo ngapain sih Hazel tadi kan katanya kepala lo sakit ya gua elus-elus lah biar gak sakit lagi heh gak sakit lagi kok oh gak sakit lagi ya yaudah yaudah eh Sa lo tau gak kata pak dokter tadi orang tua lo lagi dalam perjalanan kemari jadi kalau waktu gua ada nyampe kemari lo bakal pulang ya iyalah gua bakal pulang lagian kan gak mungkin kalau gua nginap di si eh eh Hexa kenapa Hazel please jangan pulang dulu ntar kalau bokap gua marah gimana hah marah hexa Hexa ya gak mungkin dimarahin lah lo kan lagi sakit eh lo gak tau bokap gua gimana kalau gua sakit sering banget dimarahin katanya gak bisa jaga diri lah gak bisa jaga kesehatan lah iyalah kalau gitu mah mudah gua udah rencana nih jadikan kayaknya itu orang tua lo deh om tante Hexa sekarat sekarat tapi tadi kata dokter anakku mas ya ampun anakku Hexa bangun nak gak marah tuh berarti berhasil dong ayah janji sama kamu kamu boleh ngelakuin apa yang kamu mau ayah gak bakal maksud kamu belajar lagi hah serius ya hah hah ya gagal deh eh eh sudah kuduga ayah dasarnya durhaka orang tuanya lagi panik dibikin tanpa panik sudah kamu ampun ya ampun tadi aku cuma bercanda ya udah mas kasian Hexa loh maafin ayah ya nak tadi ayah terlalu khawatir maafkan juga sifat ayah yang terlalu keras ya nak ayah melakukan semuanya demi kamu tapi ayah gak tau kalau kamu tertekan selama ini ayah janji mulai dari hari ini ayah akan berubah sikap ayah yang keras ini tapi yang paling penting kamu gak boleh kenapa-napa lagi kayak gini ya ayah takut ayah takut kehilangan kamu sama seperti ayah kehilangan kakakmu dulu ayah gak usah minta maaf Hexa gak pernah marah sama ayah kok oh iya nak kamu yang tadi selamatin Hexa kan terima kasih banyak ya nak karena sudah menyelamatkan Hexa iya terima kasih ya nak sudah menolong Hexa iya om tante karena om dan tante sudah datang saya izin pulang dulu ya oh kamu mau pulang kalau gitu biar kami hunter ya gak bagus loh perempuan pulang sendiri malem-malem eh gak usah om saya gak sendiri kok ntar lagi abang saya jemput abang saya lagi jalan kemari oh kamu dijemput sayang banget ya yaudah tapi gak apa-apa kamu hati-hati di jalan ya besok lo datang kemari lagi kan iya sah iya besok gue bakal datang kok tenang aja hehehe Sidaklara kamu hati-hati di jalan ya seas ـ apa itu gambaran di masa depan yang seharusnya yang gua alamin dulu atau itu itu pertanda kalau gua bakal balik ke masa depan lagi enggak gua nggak mau balik ke sana gua masih mau di sini pokoknya gua nggak mau balik gua mau di sini aja gua nggak mau balik lagi dek adek kok nangis ya iya deh ini abang kok udah terang dulu ya loh siapa perempuan itu kusah pegang bisa ngasih deh gitu amat lo sama orang yang lagi jemukin lo gue khawatir sama lo makanya gua pegang-pegang salah satu lagi nih lo jangan juta-juta sama ada jadi orang ntar nggak ada yang eh siapa di sana Hazel sini masuk nggak usah peduliin dia langsung masuk aja iya iya eh siapa cewek ini temen temen hidup maksudnya kok nyesek ya ya tapi kan gua sama Eksa memang cuma temen doang iya kenalin gua temen Eksa dia juga orang selamatin gua puas loh cuman temen ya ya udah kenalin ya nama gua Almeyra Rwana orang-orang biasanya panggil gua Roa gua sama Eksa sudah berteman sejak kecil FYI orang tua kami juga temen lo kebetulan banget ya nama gua Hazel Valencia hmm oke kalau gitu gua pulang dulu ya saya rasa goodbye babe dih najis sana lo pergi sini Zul ngapain lo disitu udah dari tadi pagi gua nungguin lo tuh ambil gua beliin roti coklat buat lo jangan lupa dimakan ya ntar gua makan kok Hazel itu udah kursi banget loh lo ngapain berdiri kan bisa duduk disitu ngapain duduk lagir sebentar lagi gua pulang Hah pulang kok pulang sih kan baru datang ya terserah gua lah mau pulang kek mau ngapain kek bukan urusan lo juga kalau lu pulang gua ngambek nih yaudah sana ngambek gua nggak peduli yaudah gua ngambek gua usah peduliin gua mau pulang kan sana pulang nih beneran ngambek sih Eksa woi bercanda woi gua ga pulang woi gua gua bekerja nah bang gua percanda loh ha 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 ya ampun hezo lo kenapa-napakan eh enggak kok kenapa-napak 어 syukurlah lo kenapa-napak Oh maaf ya yang tadi Gue gak sengaja teriak, soalnya gue kaget Muka lo sih terlalu deket Cie, salting nih Gak salting kok, GR lo Iya deh, iya Dasar, merusak suasana aja sih lo Suasana apa ya rusak? Bukan apa-apa, lupain aja Yaudah, sekarang kita makan roti bareng yuk Ayo Maksud dari mimpi kemarin malam itu apa ya? Semoga aja bukan pertanda buruk Ternyata bosan juga ya Kalau di sekolah gak ada Hexa, jadi gabut gue Semoga aja Hexa bisa cepat sembuh Hexel Hexel, kamu mau kemana? Tunggu aku Eh, lo mau apa? Aku sedek-sedek deh, karena lo pergi Hexel, tolong maafin aku ya Aku tahu kok kalau aku yang salah Dan aku janji aku gak bakal ngulang kesalahan itu lagi Jadi, kita balikan ya Lo masih berani ya minta balikan sama gue Lo minta balikan setelah apa yang lo perbuat ke Hexa Ya, wah, jahat banget lo Hah, maksudmu apa Hexel? Memangnya apa yang aku perbuat ke Hexa? Gak usah pura-pura gak tahu deh Gue tahu kok, kalau lo yang suruh pereman untuk nyelakain Hexa Dan lo juga kan yang pukul kepala Hexa dari belakang Ya, aku yang lakuin semua itu Memang kenapa? Salah Akhirnya lo ngaku juga ya Mendingan sekarang lo ngaku ke kantor polisi deh Sebelum gue ngelaporin lo Hezel, kamu tahu kan kalau itu sia-sia Papi aku bakal ngatasin semua itu Aku gak bakal masuk ke penjara Dan itu gak penting sekarang Yang penting, sekarang Hexa lagi gak ada di sekolah Jadi, aku bebas deketin kamu kayak dulu lagi Hezel, kamu tahu kan apa yang harus dilakuin Kalau ada laki-laki yang ganggu kamu? Harus dipukul kan? Dan kamu tahu kan harus pukul bagian mana? Iya, harus dipukul Dan Hezel tahu kok pukul di bagian mana? Pinter Aku gak bakal nyerah Pokoknya aku bakal bikin kamu jadi milik aku Oh, sorry-sorry, gak sengaja Dari dulu sampai sekarang Lo cuma bisa manfaatin kekuasaan bokap lo doang Gak heran sih di masa depan lo jadi penggangguran Pantes aja Gua anggap masalah Kaisar selesai Sekarang tinggal cantika Hezel, Hezel, udah bisa nih? Cantika, gua udah perlu sesuatu sama lo Ikut gua sebentar Enggak, cantika gak mau ikut Hezel Pasti Hezel mau marah-marahin cantika kan? Cantika gak mau Dih, ngapain lo jadi cantika pergi bareng-bareng sama lo? Lo gak usah banyak ngomong ya Di kelas ini gak ada yang suka sama lo Ya, gua gak heran sih Secara kan lo itu caper Murahan lagi Iya kah? Kalau gua murahan, terus lo apa? Gratisan Hah, apa lo bilang? Gratisan Kurang acar Ikut gua sekarang Hezel, jangan kayak gini Kenapa gak kita bicarain disini aja? Gua mau bicara sama lo secara pribadi Bukan disini Hezel, tapi cantika gak mau Au Aduh Hezel kenapa kayak gini sama cantika? Cantika salah apa? Salah lo Iya lo sebarin gosip kan tentang gua Bukan cantika Gak mungkin cantika sebarin Lo bisa jodoh gak sih? Sekarang gua kasih lo kebebasan Kalau lo memang benci sama gua Lakuin apa yang lo mau Terserah Mau lo hajar gue Mau lo maki-maki gue juga boleh Gua terima Tapi lakuin semuanya di depan gua Jangan di belakang Gua gak suka liat pengecut kayak lo Tau gak? Atau sebenernya lo tuh gak berani kan Ngomong di depan gua kayak gitu Makanya lo ngomongin dua di belakang Iya kan? Lo pikir gue gak berani? Ya gue berani lah Iya Gue benci sama lo Memang kenapa? Lo mau tau alasan gue benci sama lo Karena gara-gara lo hidup gue jadi gak adil Lo dapetin semua yang gue pengen Hezel Lo bahagia Lo bisa dapetin kaisar Bahkan sekarang lo juga dapetin Hexa Sementara gue Gue gak pernah dapet apa yang gue inginkan Bukankah itu gak adil? Makanya Gue gak suka liat lo bahagia Segala cara gue lakuin Supaya hidup lo menderita Gue kira Dulu lo berteman sama gue dengan tulus Tapi ternyata enggak ya Tulus? Temen Itu cuma omong kosong Kalau gak bisa dimenfaatin Ya gak bakal gue jadiin temen dong Sama tuh Kayak orang-orang bodoh di sekitar gue Mereka kira Gue tulus berteman sama mereka Padahal enggak Mereka cuma gue jariin wadah Untuk menjelek-jelekan lo Dan karena mereka bodoh Mereka percaya deh Padahal semua yang gue ceritain tentang lo itu Bahang Jadi lo gak anggap mereka temen ya? Ya enggak lah Mereka aja tuh yang nempel-nempel ke gue Oh gitu tuh katanya Udah kalian mulai masuk Jadi Jadi Mereka dengar pembicaraan kita? Iya cantika Mereka dengar semuanya Dari awal sampe akhir Dan yang bodoh itu bukan mereka Tapi lo Kok bisa sih lo kepancing sama kata-kata gue? Jadi semua yang kamu katakan tentang Hazel itu bohong Kamu kok cahat banget sih? Hazel gak ada salah sama kamu Apa yang Certika bilang itu bener Kami semua bodoh Kami bodoh karena percaya dalam kata-katamu Teman-teman Ini gak seperti yang kalian bayangkan Certika harus jelas kepada kalian Lo mau jelasin apa lagi Certika? Kada yang percaya lagi sama lo disini Huh dasar penipu Wah gila Baru tau situasi bisa berubah secepat itu Jadi ini semua rencana kalian Ngomong apa sih? Ini bukan rencana kami Tapi rencana Hazel Ya kalau kami berdua sih Cuma bantu sedikit doang Guys sekarang ikutin Hazel yuk Hazel mau labrak cantika loh Nah kan bener mau dilabrak Hazel apaan sih? Nyebelin banget Yolah Kami bilang sih Hazel mau labrak cantika Padahal enggak Untung aja semuanya percaya Jadi mereka semua ikutin Hazel kesini Kira-kira Begitulah Pindah sekolah Halo Mau kemana cantika? Kabur Halo cantika yang cantik Hati-hati ya pulangnya Cantika siapa sih? Dari tadi bicara yang itu mulu mereka Itu loh katanya anak kelas 2 Yang suka gosipin temennya Terus-terus Orangnya yang mana? Iya gue gak tau Iya setelah apa-apaan sih Tenang Tenang cantika Gak ada yang kenal sama lo kok disini Cantika Band doping itu cocok banget loh sama lo Oh dia orangnya Ih mukanya aja yang cantik Hatinya busuk Ih nyebelin Eh Roa Ketemu lagi ya Lo ngapain kesini? Mau jengukin Heksa lagi? Iya Gue mau jengukin Heksa Memang salah ya? Bukannya wajar ya Kalau gue jenguk dia Kita kan temen Lagian Kali ini gue jenguknya gak sendiri kok Ada temen-temen tuh Mau lo jenguknya sendiri kek Mau sama temen kek Gue gak peduli Mending sekarang lo pulang aja deh Lo kok malah ngusir sih? Ya terserah gue lah Gue gak suka liat cewek lain dekat sama Heksa Jadi gue peringatin ya Awas aja kalau lo berani Tante ini siapa sih? Maksud lo panggil gue tante apa? Gak ada sih Penampilan lo kayak tante-tante Makanya gue panggil tante Gue cakep kayak gini lo bilang kayak tante-tante Kurang ngajar ya lo Hera Mobiro Lo gak tau ya siapa gue disini? Gue gak tau dan gak mau tau Ayo guys kita pergi aja Lihar aja nanti Kena mental dia itu Assalamualaikum guys Kami datang Eh Kok malah ada yang raya disitu? Yang sakit siapa sih? Tau tuh gak jelas Isabel dan Eser juga datang Ayo masuk Ada-ada aja Yang sakit siapa? Yang tidur siapa? Woy bangun woy Enak aja lo tidur di tempat orang sakit Gak jelas Mendingan lo pulang terus tidur di rumah sana Hai Tadi lo lagi masukin baju ke dalam tas ya? Kalau gitu Berarti lo udah bisa pulang ke rumah kan? Hmm Nanti malam gue bakalan pulang ke rumah Karena kata dokter Sekarang kondisi gue udah baik-baik aja kok Gak ada yang perlu dikhawatirin lagi Mungkin dua hari lagi gue udah bisa pergi ke sekolah Lo seneng ya? Kalau gitu ntar gue jemput deh Kita pergi bareng kayak biasanya Ya iyalah gue seneng Soalnya di sekolah bosen banget Kalau gak ada lo Masa sih? Di sekolah kan ada banyak temen-temen yang lain Masa bosen? Waduh udah mulai lagi tuh mereka berdua Gak liat situasi Auh ah gelap He he Kalau mau mesra-mesraan di luar sana Bagus juga ya Dilo Yaudah Hazel Gimana kalau kita ngobrol di luar aja? Di belakang rumah sakit ini ada pantai Pemenangannya bagus loh Apalagi udah mau sore Yaudah ayo Wah ternyata perkataan lo tadi bener ya sah? Cantik banget pemandangannya disini Gila 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 Iya kan cantik banget? Ya cantik Oh ya sah Gimana ya cara kita laporin Kaiser ke polisi? Eh gue yakin bakalan sulit sih Secara kan bokap dia kaya banget Gue yakin dia pasti bakal tutupin kasus ini pake uang Dan yang ada malah kita yang kena sama polisi Gak usah kita laporin Seperti yang lo bilang tadi Usaha kita bakalan sia-sia Lagian sekarang gue gak kerapan apa kok Dan lagi karena kejadian kali ini Gue bisa baikan sama bokap gue Kita juga jadi lebih dekat kan? Jadi ambil sisi positifnya aja Gak usah kita laporin selama dia gak tangguh lo Hmm gitu ya Yaudah deh Hazel Kalo misalnya kakak gue liat keadaan gue sekarang Gimana ya reaksi dia? Apa dia bakal bangga sama gue? Gue yakin kakak lo pasti bangga Lo itu kan udah baik Pintar lagi Ya pasti kakak lo bangga lah Jadi menurut lo Gue orangnya kayak gitu ya Padahal menurut gue Gue gak ada apa-apanya Dih, dih Gak ada apa-apanya lo bilang Kok kamu kayak gitu sih? Asal lo tau ya adek Di masa depan lo itu jadi orang yang sukses Lo itu jadi bos gue di perusahaan Pak Heksa Berarti benar ya Kalo lo itu balik ke masa lalu Kalo gitu gue mau nanya Gimana kehidupan lo di masa depan? Bahagia kan? Gue kira gue bahagia Tapi ternyata enggak Hidup gue di masa depan gak bahagia Sah Gue menderita Orang-orang di sekitar gue mengkhianati gue Mungkin karena itu gue diberi kesempatan Untuk kembali ke masa lalu Gue balik kesini untuk memperbaiki semuanya Keren banget kan? Gue gak tau apa yang lo alamin di kehidupan lo yang sebelumnya Tapi gue bakalan janji satu hal sama lo Gue bakal bikin lo bahagia di masa depan Gue gak bakal bikin lo merasakan penderitaan yang sama lagi Heksa Maksud lo apa? Hazel Gue Suka sama lo Hah? Suka sama gue? Tapi Sejak kapan? Sejak kita SMP, Hazel Waktu SMP kan kita gak pernah ngobrol Ya memang Tapi waktu TK kita pernah bertemu kok Lo aja yang gak ingat Saat itu gue telah dijemput Jadi gue main sendirian dan jatuh Kaki gue luka Gue nangis karena gak ada yang bantu Tapi Loh, kamu kenapa? Kok nangis sendirian disini? Lo datang, Hazel Terus bantu gue Hei, kamu gak apa-apa kan? Kaki Heksa luka Sakit, Mami Oh ala, kaki kamu luka Yaudah sini-sini Biar Hazel bantu obatin Papa aku selalu suruh bawa plaster di tas Karena aku juga sering luka Nanti kalau udah sampai rumah Kamu cuci lukanya ya Kasih obat Terus tambahin plaster lagi Nah, udah selesai Nih, udah aku plasterin Kamu jangan nangis lagi ya Hazel aja gak nangis dulu Waktu jatuh Hehehe Makasih ya Sehari itu gue gak pernah liat lo lagi Tapi takdir berkata lain Ternyata kita satu SMP Gue tanda sama lo Karena rambut panjang lo Meskipun lo gak ingat sama gue sih Tapi sehari itu gue terlalu pengecut Gue gak ada keberanian untuk nyapa lo Yang bisa gue lakuin cuman Memandang lo dari jauh Lo tau gak Setiap pulang sekolah Gue selalu main basket di halaman belakang sekolah Lo mau tau gak Kenapa gue selalu main disitu Karena gue nungguin lo dijemput, Hazel Gue gak mau terjadi apa-apa sama lo Dalam pikiran gue Meskipun gue gak bisa deket sama lo Setidaknya gue bisa melindungi lo dari jauh Gue juga warnai rambut kayak gini Supaya dinotis sama lo Tapi lo gak sadar Dan soal belas dendam Itu cuma alasan Gue sebenernya merasa Gak perlu belas dendam sama kaisar Tapi gue liat Kalo gue belas dendam Gue bisa deket sama lo Terlebih lagi Gue jadi tau alasan kaisar pacaran sama lo Dan gue pengen lo putus sama dia Dan surat sehari itu juga dari gue Itu gue yang tulis Tunggu tunggu Sa Jadi itu surat dari lo Dan ternyata bocil cengeng itu lo Iya Bocil cengeng itu gue Gue Udah suka sama lo sejak dulu Zel Ma Maafin gue sa Gue gak tau kalo lo dari dulu suka sama gue Dan gue Dengan bodohnya malah pacaran sama kaisar Dan soal perasaan Gue Heksa Gue juga suka sama lo Hah? Lo serius kan? Lo juga suka sama gue? Iya Heksa Gue juga suka sama lo Dasar Memang sekarang muka gue keliatan lagi bercanda gitu Enggak kan? Semakin lama kita bersama Gue semakin sadar sa Kalo gue itu suka sama lo Heksa Makasih banyak ya Makasih udah mau terima perasaan gue Gue seneng banget hari ini Pokoknya Gue bakal bikin lo bahagia Sekarang juga gue udah bahagia Bakal gue bikin lebih bahagia lagi deh Heksa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.